. Dodi Sudrajat kecewa tak ada warteg di Singapura, respon Mayang mau langsung buka cabang warteg di negara tetangga. Salah satu video vlog diunggah oleh Mayang, nampak Dodi Sudrajat kangen akan makanan di salah satu warteg di Indonesia. Dodi Sudrajat dan Mayang langsung mencari restoran cepat saji karena kecewa tak ada warteg di Singapura. Setelah keduanya memesan makan di restoran tersebut, mereka langsung menunjukkan nota pembelian. Ternyata, Dodi dan Mayang telah menghabiskan sekitar 500 ribu rupiah untuk makan berdua. Sekarang kita udah di KFC, kita udah pesen tadi. Totalnya, ada berapa ya? Ujar Mayang bertanya pada Dodi Sudrajat. Mayang pun menuturkan awalnya mereka hendak mencari warteg. Namun, sayangnya tak ada warteg di sana tak seperti di Indonesia. Sebenernya kita cari warteg bahari tadi, cuma gak ada, jelas Mayang. Adik almarhum Vanessa Angel itu berencana untuk membuka cabang di Singapura. Kayaknya kita harus buka cabang di Singapura. Pengintri dicabein sebenernya, cuma gak ada, pungkasnya. Mendengar hal itu, Dodi langsung mengiakan respon Mayang. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.